Hai teman-teman, welcome again to my channel and welcome to this new video Cerdi, cepat-cepat duduk depan cermin Walaupun punya waktu cuma sedikit Tiap hari gue coba buat Mencuci otak gue Sembuh-sembuh-sembuh Kemarin mencoba untuk bikin video Mandi, keramas Ternyata abis bikin video, gempornya Langsung gak kuat, lemas Masih kepala pening Berkunang-kunang Hari ini juga sama Melakukan hal yang sama Mandi gitu ya, pokoknya intinya Pengen cepat sembuh dan mudah-mudahan sih Sekarang sembuh walaupun suara masih Kurang oke ya teman-teman Dan di video kali ini Gue mau pake produk yang Gue punya aja, ini dari Babi Brown namanya Intensive Serum Foundation SPF 40 PA Plusnya Sudah 4 kali ya teman-teman Jadi maaf banget kalo misalkan selama ini Ini produknya seperti ini ya teman-teman Beberapa waktu ini Mungkin kalian gak ngeliat gue begitu banyak Review produk-produk karena gue Berpikiran bahwa aduh produk gue nih Banyak banget ya teman-teman Terus udah gitu kayaknya Sayang kalo misalkan gak dipake Ini satu kompanya segini Gue coba untuk sebarin dulu Dan ambil produknya Fokusin di bagian center wajah Sangat-sangat amat natural Tuh ya teman-teman Seperti ini dari deketnya Jadi gue memang sekarang Lagi mengusung Apa-apa apa ya Wajah yang memang Tidak dempul gitu Terus Untuk concealer gue pake dari Makeover Yang ini teman-teman Ini Nomernya 01 Ya Sini Dan memang ini Untuk warna 01 Kalo gue pake Ya di atas kulit wajah gue Gak terlalu yang Seterang Y1 Yang dari Natasa Denona Jadi lebih Natural Oke Dari deketnya Seperti ini Ini udah disebarin Udah dirapiin Bener-bener Seamless Ya Gak terlihat Sama sekali Oke Gue pake dari Human Ini yang namanya Human Under Control HD Blur Lose Powder Ya Warna yang gue pake Neutral Ya teman-teman Nih Kalian bisa liat Oke 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 Terus Ini yang dari Patrick Ta Ya karena gue punya Ini secukupnya aja Dipakein di bagian-bagian Dimana biasanya Gue pake Bronzer Dan untuk Konturnya juga Dari Patrick Ta Ini yang Si Stay Cheek Untuk dipakein juga Disini Supaya gak terlalu merah Di bagian Bagian Dimana gue pake Kontur Warnanya Seperti ini ya Scary Ya lumayan Pakainya dikit aja Pakainya dikit-dikit-dikit-dikit-dikit Tuh Ya kan Tuh Segitu aja Jangan banyak-banyak Gue mau pake dari Goofproof Benefit Karena gue punya Sayang Kalo gak dipake Ini tinggal pake aja Pancel alisnya Oke Alisnya gini aja Terus Benefit 24 hour Brow Setter Tinggal dipakein Tinggal dipakein Nanti di bagian sebelahnya Gue off cam aja Supaya videonya Cepat Ya Ngebut-ngebut Gitu Oke Begitupun dengan eyeshadow Karena gue punya Pat McGrath Yang mahal ini Jadi gue bakalan pake aja Terus gue pakein di bagian Sini Fokusin Di last line Bener-bener mendekati last line Begitupun juga di bagian Bawah mata Bener-bener Ngedekatin last line Supaya Tampilin itu gak serem ya Temen-temen Jadi jangan terlalu Dibawa ke Bawah Banget Bener-bener Dipakein di last line Aja Blending brush Yang dari Morphe E22 Terus ini Diblend Supaya Dia warnanya Gak terlalu Pekat Disitu aja Ya Jadi Diblend ke Semua bagian Begitu Pula yang Dibagian Bawah Diblend juga Dan Diblend lagi Pokoknya Sesuaikan warnanya Dengan kesukaannya Kalian ya Gue ambil warna yang Ini Satu titik aja Karena dia tuh Aduh Bener-bener Tuh Ya kan Jadi bener-bener Harus sedikit aja Untuk penggunaan Produk dari Eyeshadow-nya Pat Magrat Ini Kalau gak Udah Hancur Dah gitu ya Karena ini Siang hari Jadi gue berusaha Untuk Bikin matanya Itu Lebih Kesegar Gak lebay Gitu ya Teman-teman Tapi Cukup aja Ya Ada Smoky Tapi gak Smoky Yang kayak Buat Evening Gitu kan Jepit Bulu mata Langsung Pakai Maskara Gue lagi Mau pakai Yang dari Rose Olday Ya teman-teman Ini Black Thunder Last Lengthening Maskara Jadi Jepitan Gulu mata Dari Semura Ini Dari Rose Olday Is it Ya Bener Tinggal Dijepit aja Oke Untuk Waterline Atasnya Karena Ini kan Smoky ya Warnanya tuh Gelap gitu Harus dipakain lagi Ini eyeliner Pencil Dari MAC Cosmetic Yang Graph Black Ini Hourglass Yang Ambient Lighting Edit Unlock Yang Leopard Dan Ini Will be The last Untuk Unlock Edit Palette Yang gue Punya Karena Sudah Sudah Cukup Dan Gue pakai Ini Ya teman-teman Untuk Ngehalusin Warnanya Dan Ngehalusin Wajah Karena Dia Lebih Soft Gitu Ambil Yang Ini Tuh Si Itu aja Masih Terlalu Banyak Menurut Pendapat Gue No No Ya Jangan Terlalu Banyak Nah Ini Dia Yang Kemarin Gue Bilang Bahwa Gue Beli Dua Ultralight Lipstain Yang Dari Lux Cream Satu Yang Latte Tapi Ternyata Warnanya Gonjreng Juga Sama Saja Ini Juga Persimen Juga Ini Warna Warna Yang Cukup Terang Di Pilihan Warnanya Tapi Kalau Di Gue Si Masih Kurang Dan Biasanya Kalau Gue Gini Terus Gue Buang Excess Masih Punya Sedikit Lagi Walaupun Gue Beli Lagi Yang Baru Tapi Kayaknya Salah Beli Karena Gue Malah Beli Yang Kecil Harganya Setengahnya Sedangkan Kalau Yang Besar Itu Ini Harganya Lebih Murah Terus Kemudian Tinggal Dikeringin So I guess This is The Final Look Teman-teman Setelah Dikeringin Setelah Gue Ikat Aja Rambutnya Gue Pake Kalet Jepang Biasa Dan Gue Ganti Untuk Antingnya Kayaknya Untuk Siang Hari Rada-rada Kurang Gimana Gimana Terlalu Heboh Gitu Kan Oke Jadi Mudah-mudian Kamu Suka Mudah-mudian Bermanfaat Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Bermanfaat Lainnya Video Cerdik Sampai Di Cini Dulu Gue Mau Istirahat Kayaknya Sekarang Sudah Kerasa Capeknya Oke Oke Teman-teman Ketemu Lagi Nanti Di Video Bermanfaat Lainnya Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Channel Aktif Notification Dan Jangan Lupa Bagia Sampai Mereka Terima kasih Bobarukatu